yuk satu people gimana nih wikend kalian wikend kalian gimana nih nggak kerasa besok udah Senin ya nih sambil menemani malam Senin malam Senin dia gua kasih video yang menghirankan gitu ya ini videonya di info ini sama brother gua lewat DM nih ini dia de-do-ing DM ikan Instagramnya DJ Riza Fauzi nih ya dia nge-DM videonya pas gua liat anjir bagus gua garap ah langsung thank you brother nih ya thank you brother Riza yang udah nginfoin nih ternyata videonya udah satu hari lalu beredar Instagram gitu ya karena kemarin memang tidak ngonten gitu kan malam mingguan gitu jadi kelewat tapi diingetin sama brother terus brother Riza juga dia ternyata content creator juga ya nih punya YouTube channelnya juga boleh yang penasaran sama YouTube channel di follow nih memang juga mau subscribe dulu set sebagai tanda thank you sudah membantu menginfokan materi yang membagongkan ini Cus langsung kita ke materi materi videonya diposting sama account Instagram lambe turan skor official nih Biasa lambe turakan ngeposting-posting bergoziban bergoziban tapi ini menurut gua agak absurd sini orang sih sumpah nih kita baca captionnya dulu biar nggak panik kartu ATM berhasil diselamatkan petugas damkar lanjut lagi nih ya petugas pemadam kebakaran pemakar petugas pemadam pemakaran kebakaran kali ya maksudnya DKI Jakarta membantu mengevakuasi kartu ATM seseorang warga yang terjatuh ke saluran air di kawasan Matraman Jakarta Timur kejadian itu berawal disaat seorang pria hendak membayar bakso yang dibelinya namun saat hendak meluarkan dompet tiba-tiba kartu ATM miliknya terjatuh terlalu belum gatel anjing pengen komen tapi sebelum komen kita lihat dulu videonya kayak mana biar nggak salah saham ya audinya cek let's play awas pelan-pelan tukang yang lewat pada ngeliatnya hadapan di hadapan evakuasi apa nih alat banyak gede segala kartu ATM aduh anjing nggak salah sih nggak salah nih sampai aing browsing ke info perbankan.com nih artikelnya Apakah ganti kartu ATM hilang bisa dikenakan biaya kartu ATM yang hilang hanya bisa diganti di kantor cabang yang anda gunakan tentu saja dong pastikan ketika anda pergi kantor membawa persyaratan yang telah kami sebutkan di atas nih persyaratannya KTP yang berlaku buku tabungan bahwa surat keterangan hilang dari kepolisian bawa materi 6.000 dan uang administrasi biaya ganti kartu ATM baru setiap bang memiliki kebijakan tersendiri namun pada umumnya seperti bank BNI BRI dan mandiri dikenakan biaya 15.000 untuk ganti kartu ATM yang hilang 15.000 doang berada emang si aing tahu pasti kepikiran soal bikin surat kehilangan di kepolisiannya mungkin yang belum pernah mungkin mikirnya bakal ribet gitu ya tapi ini semua tuh enggak seribet ente manggil pihak damkar gitu lihat di seberapa ribet nih lu jatohnya ngeribetin orang lain gitu perkara katu ATM doang belum tentu nanti isinya gede entar-entar udah diambil selamatin segala macem khusut kayak begini begitu lu mau ngambil duit selalu aja cuma 30.000 enggak gitu kan gimana ini ngeliat aja itu enggak salah minta tolong enggak salah gitu cuman nih sama aja kayak lu mau nembak nyamuk pakai rudal begitu kita lihat di komennya nih kan bisa dibuat ulang kenapa harus repot-repot sih katanya mungkin dibalas lagi kalau bisa repot kenapa harus simple nih nih kenapa enggak ke bank aja ntar lapor minta ganti telepon dulu customer telepon customer dulu atau gimana baru ke bank itu ATM kalau bahasa juga belum tentu bisa dipakai katanya kartu ya astaga sampai repot bikin sekampung kan bisa datang ke CS minta buatin yang baru itu bapaknya baru megang ATM apa gimana sih FYI aja ini mungkin kalau gue lihat bukan bapak-bapak ini anak muda yang emang enggak ada kerjaan aja kali anjir lu lihat ngerepotin berapa orang mending lu ke ke tuh ngerepotin 5 orang bikin kusut jalan disitu mending ke aduh ke kepolisian minta surat kehilangan beli mata R6.000 datang ke kantor cabang bank yang ente pakai brother bikin ulang sehari juga jadi itu mah untung aja nih yang respect banget sama petugas damkar ini nggak nggak apa namanya nggak pilih-pilih mau bobot tugasnya berat mau ringan gitu tetep dia kerjain dengan sepenuh hati gitu totalitas pakai alat tuh enam orang tujuh tujuh orang yang tuh yang turun buat aduh anjir kartu ATM delapan orang ini brother gimana atuh salut banget Aeng sama petugas damkar terus buat mas-masnya tolong dong lah ya kalau sekiranya nih bisa diselesaikan sendiri gitu selesaikan gitu gimana satu people emosi kan ngelihatnya hanya perkara kartu ATM doang delapan orang petugas damkar dengan alat beratnya turun buat ngambil kartu ATM ngebayangin begitu dibongkar ada apa ini kucingan bisa kan kayak kucing binatang-binatang yang emang tidak seharusnya ada disitu gitu begitu diangkat kartu ATM ah anjir thank you loh brother Riza yang udah bikin Aeng emosi karena melihat video yang membagongkan gitu ya oke komentar kalian gimana satu people kita lanjut di kolom komen ya seperti biasa Mahangdenmu pamit dulu ah chao